Guys, biasanya pasar adalah tempat untuk berjual beli makanan ataupun lain sebagainya Tapi berbeda dengan pasar yang satu ini Mereka menjual daging potongan tubuh manusia Pembeli yang pertama kali masuk ke pasar ini pasti merasa panik dan kaget banget guys Karena mereka melihat tubuh manusia yang digantung dan tangan-tangan yang dibungkus di atas etalase Tapi ternyata guys, sebenarnya daging itu bukanlah daging manusia asli Melainkan sebuah rekayasa dari daging babi, sapi, dan juga ayam Yang dibentuk menyerupai tubuh manusia gitu guys Jadi mereka melakukan hal tersebut hanya untuk marketing doang Dan kalian jangan panik ataupun heran kalau masuk di pasar tersebut guys Ada seorang pria yang habis belanja dan mau memasuki mobilnya yang ada di parkiran Di sebelahnya tiba-tiba ada anjing galak yang menggonggong tuh Pria ini jadi kaget dan barang belanjaannya jadi pada jatuh semua Tapi si pria ini malah isengin balik si anjing itu guys Dia isengin terusan anjing sampai anjing itu bener-bener marah kayak gini Cowok ini pun seneng banget tuh karena dia bisa isengin anjing itu Tapi ternyata si anjing bisa membuka kaca mobilnya guys Pria ini mau masuk ke mobilnya tapi gak bisa-bisa Karena ternyata dia itu salah mobil Saking paniknya dia pecahin kaca mobil itu dan segera pergi guys Tapi pria ini gak sadar nih Kalau ternyata di dalam mobil itu ada anjing yang lebih besar dan lebih galak juga Aduh gimana nih menurut kalian nasib si pria itu guys Coba komen di bawah ya Ketika sedang menangis anak cewek ini selalu diberitahu neneknya Untuk melihat bintang di langit Karena di langit akan selalu ada bintang yang tersenyum untuknya Ketika sudah remaja cewek ini pun punya pacar Tapi pacarnya itu jahat banget guys Dia berselingkuh dengan temannya sendiri Cewek ini jadi sedih banget Dan dia pun langsung melihat ke arah langit Di sana dia melihat bintang itu masih tersenyum kepadanya Setelah beberapa waktu kemudian Neneknya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Karena sudah tua si nenek sudah tidak kuat lagi Bahkan sampai harus pakai selang oksigen kayak gini Sebelum kematiannya si nenek pun masih menunjuk keluar Menyuruh anak ini untuk melihat bintang-bintang itu Dan di langit itu terlihat bintang-bintang yang sedang tersenyum Seakan-akan memberikan semangat kepada sang cewek ini Dan akhirnya si nenek pun meninggal dunia guys Si cewek berusaha tegar dan tidak sedih Karena dia tahu neneknya akan selalu bersamanya Di saat dia melihat bintang di langit Bocil cewek ini seneng banget nih Karena dia diajak jalan sama pasangan suami istri ini Karena awalnya dia itu tinggal sendiri dan tidak punya siapa-siapa Kemudian dia pun diajak di sebuah cafe minuman Sambil menunggu minuman datang Bocil ini pun berkeliling cafe dan ditemani sang pelayan Dia pun melihat sebuah ruangan yaitu tempat untuk membuat minuman Tapi anehnya di setiap tong minuman itu terdapat sebuah nama-nama orang Ternyata guys minuman itu terbuat dari darah anak-anak Dan Bocil ini juga akan menjadi salah satu korbannya Pasangan suami istri ini akhirnya meminum darah si Bocil tadi guys Dan ternyata pasangan ini adalah vampir Dan dia sengaja mengajak si Bocil itu Ih serem banget ya guys Terima kasih telah menonton!